Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Fauzi Topo yang udah 3 hari pada libur ini kita kagak narik-narik dan hari ini hari Rabu tanggal genap saya mulai narik lagi on beat guys mulai on beat pagi-pagi setengah 8 ya Allah ngeliat jalanan rasanya riweh banget ini sampai jalur basway juga penuh guys mereka kan memang mengejar waktu untuk bekerja apa boleh buat ya saya tidak menyalahkan mereka-mereka yang masuk jalur basway tapi harus hati-hati guys karena basway itu di belakang onda itu kenceng-kenceng guys jangan bersedih jangan bersedih baru 16 ribu baru narik satu ya deket banget ya tapi macetnya guys setengah jam ini kita baru dapet 16 ribu dan ini posisi saya berada di jalan celilitan ya guys depannya PGC ini ke arah jalur ke arah Bogor ke depan sana ini kita lihat pemantauan pada pagi hari ini lalu lintasnya memang sangat padat guys udah kita nyalain lagi aja guys kali aja ada nyantel ke Bogor gitu kan lumayan 200 ribu biasanya 200 ribu kalau ke Bogor kota kalau disana kan gak macet guys kita mau narik juga kalau ke Jakarta waduh nangis-nangis guys narik tadi ada notif guys ada lonjakan penumpang di kisaran PGC sini tapi memang jalurnya karena saya plat ganjil ya saya gak dikasih guys jadi kita tungguin aja mudah-mudahan aja ada yang di luar jalur-jalur ganjil-genap guys ini di sebelah kanan saya guys ada gedung PGC pusat grosir cililitan ini berjaya tahun 2008 pokoknya 2010 2012 ini kalau belanja disini ngantrinya guys orang Jakarta itu guys kalau mau kerja bukannya gak mau naik angkutan umum angkutan umumnya kurang makanya mereka naik motor naik mobil pribadi gitu kan kalau nungguin angkutan umum ya kurang guys bayangin aja ya ojol aja udah sebanyak-banyak kadang-kadang mereka nyari masih susah apalagi kalau lagi hujan ya kan nah ini dia nih kendalanya kenapa Jakarta itu macet jumlah penduduknya terlalu banyak juga guys aktivitasnya disini juga aktif siang pagi siang sore malam ya pokoknya aktif ya mau gak mau mereka harus bawa kendaraan sendiri gitu kalau gak ya mau naik kapan lagi angkutan umum udah berjijil guys ini angkut aja kalau kita lihat paling ada 4 yang lewat itu juga udah penuh banget kalau situasi jalannya seperti ini guys kita tarif 16.000 14.000 itu rugi banget guys macetnya parah kita nyelesain bisa setengah jam paling cepat 16.000 ya kan mau gak mau kan ya yang tarif 25 aja bisa 1 jam guys ini bensin AC segala macem ini kekurah sini kita karena kan kalau ada penumpang itu AC harus nyala gak ada penumpang juga saya tetep nyala guys tapi kecil ya kan biar kompresornya gak ngedorong terus biar irit bensin juga seperti ini guys situasinya di PGC ini ke arah Dewi Sartika guys ya akhirnya aplikasi saya matiin dulu guys kayaknya saya nyerah banget ini kalau begini kita buat jemput penumpang aja kayak tadi ada yang saya cancel ya kan itu jarak jaraknya cuma nyebrang aja tapi saya harus nempuh 14 menit kayaknya gak mungkin banget kesian juga mereka kalau buru-buru nungguin udah gitu balik lagi mereka kita ngantarnya ke arah jalur macet juga mau gimana dengan tarif 16 ribu eh 14 ribu tadi 14 ribu saya jemput macet nganter macet estimasi saya sekitar 45 menitan baru kelar itu estimasi ya kan tapi kalau keadaannya seperti ini kan gak gerak ini bisa satu jam guys kita cuma dapet duit 14 ribu itu masih kotor belum kotong bensin guys ya kan kita harus pikir-pikir dulu lah jadi saya putuskan untuk pulang dulu guys istirahat nanti siang baru narik soalnya juga saya agak susah juga kalau tanggal tidak sesuai nih jalurnya orderannya juga agak sulit guys gak seperti orderan di tanggal ganjil makanya gokar itu kalau kita narik di tanggal genap itu kita dapat insentif makanya kalau dibilang kita kan ada apa grafik kerja di jam sibuk kita bagus atau enggak kalau saya paling rendah sebab saya males malesnya di jam sibuk kita gak dapat hasil apa-apaan seperti cuma kita keluarnya untung-untungan kalau lagi ada enggak enggak tapi memang di jam sibuk ini saya benar-benar parah ini hari ini gak seperti biasa-biasanya guys harusnya kalau di jam sibuk tarifnya kalau bisa ditinggikan guys ini sama aplikasi semua aplikasi gitu tarifnya biasa aja normal gak ada perubahan ini gimana kita bisa nutupin untuk bensin guys kalau kayak gini minimal gini lah jam 7 sampai jam 10 itu benar-benar masih antri itu tarifnya tolong ditingkatin dilonjakin penumpang itu udah pasti ada lah pasti rame karena mereka juga butuh untuk kerja tapi kalau misalnya seperti ini kita rugi di bensin parah parah banget waktu bensin segala macemnya ini kita kebuang makanya saya kalau narik pagi itu ya paling banget sampai jam 10 itu dapet 150 200 itu kalau lagi sesuai tanggal ya tergantung kita dapet arahnya bagus atau enggak guys kadang-kadang dapet arahnya seperti ini kan wah udah kacau makanya mendingan saya kok udah dapet ke arah yang seperti ini mendingan saya istirahat dulu aja guys nanti narik lagi kalau udah gas yang udah gak macet ini kalian kalau bisa lihat guys ini mereka naik trotoar semua motor-motor kalau mereka gak naik trotoar itu justru gak jalan sama sekali guys ini jalur bawah ini aduh bener kesian mereka dari tadi ini ngantri ini udah namanya apa naik motor ya apalagi naik mobil kayak saya gini kalau buat kerja tak memungkinkan lah ini mereka berani naik karena disini juga jarang orang yang melintas karena bukan jalur perkantoran jadi mereka nekat naik ke jalur trotoar ini mereka adalah pejuang-pejuang pencari nafkah ya guys mereka bela-belain nyalip sana nyalip sini setiap pagi berjuang untuk keluarga ini bener-bener situasi Jakarta di pagi hari ini setiap hari kecuali hari sabtu dan minggu guys nah ini di belakang itu juga angkot dia nyari penumpang dia kelakson-kelakson dan segala macam ini guys yang pada mau belok ini memang agak susah juga ya ke jalur sini kan agak macet jadi misalnya kayak angkot itu angkot dia biasanya ngelakson ayo suruh guru-guru kita gitu giliran dia di depan tetap aja dia ngetem bebas dia teman-teman bisa nyaksiin di playover kalibata di depan itu kalau kalian lihat yang di depan sana itu kemacetannya sampai jalan raya pasar minggu guys jadi memang merambat seperti ini ini guys agak sedikit lambat disini ya jalurnya jadi di turunan playover ini berlubang guys gede jadi mereka semua agak lambat dan ini di playover keduanya guys di depan kalibata mall nah kalau di depan kalibata mall ini lancar tapi nanti tersendat lagi di lampu merah guys dan di depan sana jalan raya pasar minggu ya guys jadi mulai ada lampu merah di pertigaan nah kalian bisa lihat mulai terjadi kepadatan lagi di depan meskipun padat tapi disini gak terlalu ekstrim guys jadi masih bisa jalan meskipun harus nunggu sekitar 10 menit ini seberang makam kalibata guys jadi ini adalah parkiran pemakamannya yang dipakai sama banyak para driver online untuk tidur disana bayar aja guys 5 ribu gak bakalan diangkut sama di sup pokoknya 5 ribu sepuasnya lah parkir disini ada kamar mandi ada toilet segala macam kita lihat guys di kaca belakang ya ini di sup udah siap siap guys ini dia pemantau pemantau di jalur depan komplek DPR Kalibata ini hati-hati yang pada parkir itu tiap pagi itu udah pasti banyak yang kecil guys itu udah rutinitas udah pasti mereka itu dapat karena masih banyak driver yang belum paham guys bukan hanya driver ya kebanyakan supir-supir pribadi mereka istirahat mau makan memang tempatnya jalannya luas tapi ya inilah di sup kan emang deket kantor di sup kita ini di daerah pengadegan ini deket sama kantor di sup ya itu harus siap-siap lah guys ini ada bis-bis wisata juga nah ini biasanya disini guys mereka banyak pada parkir tapi memang kalau untuk wisata ini mereka parkir disini guys semua ada orang-orang sini pengadegan kalau mau wisata bisnya diparkir disini ini adalah di sup yang keduanya patroli juga dia guys udah mulai rame dia di sup udah mulai ngusir karena terjadi kemacetan lalu lintas enggak memang harusnya gini guys kalau misalnya kita mau wisata atau mau naruh bis disini itu izin dulu kalau izin mereka akan dikasih waktu kesempatan berapa menit setengah jam atau satu jam mereka harus parkir disini jadi tidak mengganggu yang lain gitu guys jadi nanti di sup bisa bertindak guys ayo di sup nya sudah memantau guys ini kalau gak bisa rapih dalam waktu beberapa menit ini nanti diambil tindakan guys ini karena bikin macet jalur lalu lintas warga tadi saya berangkat setengah delapan sekarang udah jam sembilan kurang bensinnya udah habis satu strip duitnya baru dapet 16 ribu eh parah amat ya aplikasi begini kita kerja ngap ngapan di jalan doang akhirnya udah sampai rumah rumah saya aduh pusing lah kalau kerja gini vlognya singkat aja kalau gitu saya tutup aja berarti ini judulnya gagal onbeat karena macet bensinnya keburu habis orang genah tarifnya orang naik kita disuruh narik banyak orderan banyak orderan jam sibuk jam sibuk tarifnya mana tarifnya orang sibuk 16 ribu 14 ribu ngedumel aja kita ya gitu lah biarin dah dibudakin dulu biarin kita dibudakin hari ini ntar nanti gue narik siang kali aja dapet bahasnya yaudah oke guys yang udah nonton jangan lupa like and subscribe oke terima kasih jangan lupa senyum udah senyum bye bye wassalam ane yaudah yaudah lupa subscribe not yaudah yaudah yaudah